Salam inspiratif, salam sehat buat kita semua, para teman-teman yang berbahagia, khususnya bagi kita yang memang bergerak dalam melayani putra putri untuk memurid-muridikan di tingkat satuan perintikan sekolah dasar. Pada momen yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih karena masih berikan kesempatan untuk bisa tetap muka dengan Anda semua. Dan tentu kesempatan yang berbahagia ini juga tidak saya sia-siakan. Artinya saya akan berbagi sesuai dengan arahan yang sudah saya dapatkan pada meeting sebelumnya, khususnya bagaimana peran guru di era distruksi. Kita sadari bahwa saat ini memang perkembangan teknologi tidak bisa kita lepaskan begitu saja, dan kita bukan lagi ketergantungan, namun demikian teknologi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan, dari tatanan masyarakat, dari perilaku kita. Nah, oleh sebab itu, peran guru di era distruksi ini menjadi sangat penting dan vital sekarang. Dalam rangka mengarahkan dan membentuk peserta didik sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional, khususnya saat ini, yaitu bagaimana tentang jiwa Pancasila ini bisa benar-benar tertanam dalam keperibadian para peserta didik. Nah, teknologi yang memberikan manfaat begitu besar terhadap perkembangan kehidupan kita ini, diharapkan memberikan makna positif, memberikan ruang konstruktif bagi para peserta didik untuk dapat mengembangkan bakat dan minat mereka, sehingga mereka menjadi lebih kreatif, mereka berani menciptakan dan membuat suatu inovasi-inovasi baru yang bermanfaat. Dan ini juga menjadikan satu bagian percepatan, asklerasi, khususnya dalam bidang pendidikan. Nah, bagaimana dengan kesiapan kita, apakah di tengah-tengah perkembangan teknologi yang sangat beras seperti ini, kita sudah mendapatkan bekal-bekal arah. Nah, kawan-kawan yang berbahagia, pada kesempatan ini, kita mencoba untuk memahami dulu daripada makna disuksi sendiri. Bahwa perilaku disuksi dalam berbagai gangguan, hal ini, perkembangan dan mental yang dialami oleh anak-anak dan bermaja yang tampak dalam perilaku melanggar norma sosial dan hak orang lain dan bersifat mengganggu. Ini kita pahami dulu, perilaku disuksi adalah berbagai gangguan perkembangan. Akibat dari perkembangan teknologi itu sendiri. Manakala, bekal arah kebijakan, pemanfaatan teknologi ini tidak bisa dengan baik tertransfer kepada diri pribadi para siswa. Oleh sebab itu, kita diharapkan juga mau tidak mau harus mengikuti dan berubah terhadap cara berpikir, cara pandang, dan kita harus masuk di dalamnya sehingga komponen-komponen positif itu bisa kita dapatkan. Nah, sejarah daripada era yang saat ini kita alami tidak bisa kita lepaskan begitu saja bahwa dalam hal ini arus deras gelombang ini menjadi sebuah pertanda perubahan zaman. Dan era disuksif ini memang tidak mengenal dekat ataupun jauh. Yang jauh bisa mendekat, yang dekat juga bisa menjauh. Dan semua itu sudah bisa kita dapatkan dengan mudah. Nah, oleh sebab itu, apakah arah perkembangan teknologi ini sudah dapat diaplikasikan dalam bidang pendidikan dengan baik? Apakah putra publik kita sudah benar-benar dapat memanfaatkan peran teknologi dalam membangun ruang pendidikan seiring dengan perkembangan, seiring dengan percepatan, dan ini progresnya harus ada peningkatan yang positif. Ada peningkatan yang benar-benar dapat menjadi bermakna bagi putra-putri di bidik kita. Ada tiga gelombang. Kita gilas balik sebentar dulu. Gelombang pertama dalam hal ini, di mana tahapan manusia ditandai dengan peradaban agratis. artinya interaksi dengan alam, interaksi dengan lingkungan ini dimanfaatkan sepenuhnya secara total pada saat itu. Sedangkan gelombang kedua ditandai dengan munculnya revolusi industri. Bahwa tenaga-tenaga manusia sudah digantikan dengan mesin atau tenaga mekanik. ini diarahkan dan memberikan pengaruh. Ada arahan dan ada pengaruh. Arahannya seperti apa? Arahannya saat itu program pendidikan diarahkan dapat menjebakani revolusi industri. Dan yang ketiga adalah peradaban yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi, pengolahan data, penerbangan aplikasi luar angkasa, bioteknologi, dan komputer. Dan itu yang terjadi saat ini. Anak-anak kita gadgetnya itu sudah sangat cantik. Gadget kita sudah sangat cantik. Namun demikian apakah itu sudah berimbang dengan kompetensi IT yang bisa kita manfaatkan dengan baik dan bisa kita terapkan dalam menemani dan melayani para peserta didik. Ini tentu sekarang muncul pertanyaan baru. Terkadang memang HP atau gadget kita bagus, tapi fungsinya hanya untuk IA. Ini kurang proporsional. Sebagai guru di era distribusi BINI, memang mau tidak mau, kompetensi IT ini harus kita dapatkan. Dan bagaimana? Kita bisa belajar secara mandiri. Kita bisa belajar secara otogidat. Kita bisa belajar melalui teman dekat. Kita bisa belajar dengan mudah bisa akses di Youtube dan seterusnya. Kita tidak tahu, kita bisa mencari tahu. Nah inilah yang kita harapkan. Bukan kita memberikan suatu pengetahuan yang konstruktif begitu secara langsung kepada para peserta didik, tetapi kita memberikan ruang kepada mereka untuk lebih kreatif dengan mencari informasi atau mencari tahu bahan-bahan kajian pustaka yang repotan dengan perkembangan pendidikan. Tentu dalam hal ini kita dituntut untuk dapat mengaplikasikan IT dalam pembelajaran. Karena ini menjadi bagian dari kompetensi guru, khususnya dalam kompetensi profesional dan juga kompetensi diri. Oke, ini sudah ada. Ada kompetensi pedagogis, kompetensi keperibadian, kompetensi profesional, dan kompetensi seksial. Ini wajib kita kuasai dan wajib kita terapkan. Kompetensi pedagogis, yaitu pemahaman peserta didik, perancangan, pelaksana, dan evaluasi pembelajaran, pengembangan. Ini bagian dari sebuah proses pembelajaran. Ketika berlangsungnya proses pembelajaran, ini bagaimana aspek-aspek yang dapat mempengaruhi perkembangan potensi para peserta didik, dan juga menjadikan SDM guru ini semakin baik, khususnya dalam warna pedagogik. Di sini juga ada teori belajar dan pembelajaran. Strategi, kompetensi, isi, merancang pembelajaran, menata latar, melaksanakan assessment, proses hasil, dan pengembangan akademik ataupun akademik. Tuntutan kita semakin luas, kita tidak hanya harus mampu memanajemen kelas dengan baik, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi yang saat ini sudah berlangsung daring, kita harus mampu mengelola pembelajaran secara daring. Ini juga bagian dari kompetensi pedagogik. Apakah pembelajaran daring yang kita langsungkan atau yang sedang berlangsung ini memberikan manfaat atau ada peningkatan terhadap hasil atau kompetensi para peserta didik atau capaiannya? Nah, ini kita diarahkan dapat menjebatan itu. Lalu kompetensi kepribadian, mantap, stabil, dewasa, arti berwibawa, beraklak mulia. Norma hukum, sosial rasa bangga, konsisten dengan norma, mandiri, etos kerja, berpengaruh positif disedani norma religis dan diteladani. Nah, apa yang bisa kita berikan kepada para siswa sehingga dapat dengan mudah diadopsi atau mereka menjadi lebih kreatif? Ini juga bagian dari kompetensi diri. Dalam hal ini, apa yang kita lakukan ketika saat kegiatan pembelajaran, ini menjadi contoh bagi putra-putri kita, khususnya. Artinya, ada transfer ilmu yang positif, transfer yang bermakna. Sehingga kita benar-benar memiliki rasa bangga. Kita memiliki rasa bangga menjadi seorang pendidik. Kita memiliki etos kerja yang tinggi. Karena itu pun juga muncul motivasi itu dari dalam diri kita, juga dari para peserta didik. kita harus bersikap menjadi lebih baik, jujur. Tapi ini ada peningkatan kualitas. Ada norma-norma yang memang harus kita kuasai atau harus kita lakukan dan harus kita patuhi sebagai seorang guru. Ada kompetensi profesional mengawasai keilmuan bidang studi dan langkah kajian kritis pendalaman isi bidang studi. Paham terhadap materi, struktur, konsep, metode keilmuan yang menaungi menerapkan dalam kehidupan seharian. Metode pengembangan ini telah akhritis, kreatif, dan inovatif terhadap bidang studi. Ini menjadi bagian dari kompetensi profesional. Sekarang kita dapetan pada era di subsist saat ini yang memang merah kaitannya dengan perkembangan IT dan teknologi. Nah, ini juga bagian dari kompetensi profesional. Penyelenggaraan pembelajaran harus mampu mengikuti. Diarahkan bagaimana pembelajaran yang terjadi saat ini. Ini benar-benar adalah pembelajaran bermakna. Bermakna bagi para siswa, bermakna bagi para guru. Selanjutnya adalah kompetensi sosial. Komunikasi bergaul dan peserta di kolega dan masyarakat. Peran penting guru di sini harus mampu memberikan influence kepada kolega, teman dekat, memberikan gagasan-gagasan yang relevan, gagasan-gagasan yang konstruktif, ide-ide yang membangun, ide-ide kreatif, mampu bekerjasama dengan dengan baik. Mampu berkomunikasi dengan baik, kuoperatif, terbuka, terhadap siapapun, terbuka terhadap warga sekolah, baik itu teman dekat, kepala sekolah, para siswa, wali murid, ataupun masyarakat sekitar. Kita harus bisa ambil bagian di dalamnya, bagian dari kompetensi sosial. dalam hidup masyarakat, bagaimana mungkin guru dinilai dari kesehariannya. Kemudian, apa yang bisa kita berikan terhadap masyarakat atau dinilai tempat tinggal kita. Ini juga bagian dari kompetensi sosial. Artinya, ada interaksi yang bukan terotak pada guru dan guru, tapi lebih pada guru dan masyarakat, ataupun para warga sekolah. kawan-kawan yang berbahagia dan saya banggakan, pembelajaran di era interaksi ini harus mengarah pada pemecahan masalah dan inovasi. Maka, lebih tepat apabila model yang kita gunakan, model pembelajaran yang kita langsungkan, yang kita berikan kepada para peserta di sini berbasis pada pemecahan masalah. atau biasa kita sebut sebagai problem-based learning. Dan inovasi, itu dalam hal ini berarti kita mengarah pada project-based learning. Inovasi berarti bagaimana para asiswa kita untuk bisa mengkreasi, menganalisa, memberikan simpulan-simpulan. Pembelajaran yang mengarah pada penguasaan kompetensi yang ada saat ini. Jangan memberikan, misalnya memberikan materi atau muatan pembelajaran atau metode pembelajaran yang sudah basi atau masalah. Karena sudah tidak akan relevan lagi. Ini, karena pembelajaran sekarang harus mampu mengikuti arus teknologi. Kalau pembelajaran sudah tidak mampu memberikan peran terhadap perkembangan teknologi, maka itu tidak relevan. Disinilah peran guru harus banyak belajar. Guru menuntut siswa untuk belajar, maka guru pun juga harus belajar. Harus mengupgrade keilmuan, harus mengupgrade kompetensi yang mereka mengini. Pembelajaran yang mengarah pada lifelong learner. Ingat bahwa pembelajaran adalah sepanjang hayat dan harus bisa benar-benar bermakna. Pembelajaran yang mengarah pada kolaboratif pembelajaran berpusat pada siswa. Kolaboratif jelas. Karena kita tahu bahwa dengan jajet ini akan para siswa kita kalau sudah pegang jajet itu lupa dengan kanan gini. Lupa dengan kanan gini. Nah, disinilah ruang-ruang sosial perlu kita ciptakan. Perlu kita ciptakan suatu interaksi yang mampu memberikan kolaborasi atau kerjasama atau kerja tim. Bagaimana? Mungkin kalau diskusi kelompok atau seperti apa. Intinya pembelajaran ini bisa benar-benar bermakna. Atau contoh misalnya melalui daring, ya sudah kita fungsikan aplikasi pembelajaran daring yang bisa mengadopsi atau yang bisa memberikan ruang kepada para peserta titik untuk melakukan kegiatan kerja kelompok. Kita berikan fasilitas-fasilitas itu. Kita sediakan. Apakah kita cukup menyediakan? Tidak. kita harus menguasai itu. Sehingga pembelajarannya benar-benar bermakna. Pembelajaran sekarang dituntut berpusat pada siswa. Nah, inilah sebenarnya letak menurut saya bahwa letak pembelajarannya sungguhnya itu ada di sini. Karena coba kita berpikir dengan sadar. Kalau kita sebagai para guru memberikan kepada para peserta didik kita muatan-muatan materi dengan kita menerangkan, kita bercerama, ya kan? Baik itu di ruang kelas, tatap muka, ataupun di ruang daring. Ini sudah sangat tidak relevan lagi. Karena apa? Siswa kita menjadi pasif pada proses belajar itu adalah proses berpikir. Nah, kalau siswa kita tidak berpikir hanya menerima informasi saja, sedangkan tuntutan di era disubsi ini, siswa harus mencari informasi. Ini akan bertentangan. Bertentangan sekali. Dan akhirnya muncul satu permasalahan baru yang akhirnya pendidikan ini bukan tambah maju, tapi akan semakin tertinggal. Oleh sebab itu, pembelajaran harus benar-benar terpusat pada siswa. Harus ada aktivitas siswa. Karena guru di sini adalah fasilitator dan guru bukan satu-satunya sumber belajar. Tetapi dalam proses belajar membutuhkan guru. Nah, perang guru seperti apa? Inilah yang menjadi lebih penting. selanjutnya, untuk model pembelajaran K13, di sini ada pendekatan sentifik. ini kalau kita guru bukan satu-satunya pendekatan belajaran. Bukan urutan langkah-langkah baku. Ini yang K13 dia. Belum yang baru. Jadi kita pahami dulu dari yang K13. Memberikan pengalaman menggapakan sikap ilmiah. Ilmiah. Berarti ada pustaka di sini. Kalau siswa menerima informasi tanpa dia mengakses informasi atau dia tidak tahu pustaka-pustaka seperti perpustakaan kecil saya ada di belakang ini, ya siswa kita akan miskin. Siswanya miskin, gurunya juga miskin. Karena saya sangat yakin dan sangat apa ya, menurut saya pendapat saya sangat terhadap sekali bahwa belum tentu seorang pendidik itu memiliki wawasan kepedidikan yang ini tuntutan sebuah perubahan jika kita mau didatakan sebagai guru yang profesional. sehingga bukan hanya dalam ruang lingkup atau ketika proses pembelajaran berlangsung, tetapi apa sih produknya? Siswa bisa apa siswanya? Berikan sesuatu proses pembelajaran yang menampang dan mampu memberikan motivasi. Bukan berbasis ceramah atau bukan berbasis hafalan. Ini tadi saya tekankan. Kalau guru sudah memberikan pengajaran kemudian guru cerama terus memberikan sampai bosan mendengarkan sesuanya di ruang dari, ini sudah sangat tidak relevan sekali dengan perkembangan pembelajaran pada saat ini, khususnya di era desubsi. Terus bagaimana? Harus berbasis aktivitas atau kegiatan siswa harus memberikan ruang inspirasi dan memberikan dorongan kepada para siswa untuk dapat mengkreasi atau berperakarsa menuangkan gagasan-gagasan mereka dalam kurean-kurean dunia. Pergeseran paradigma belajar abad 21, kalau tadi dari K13, sekarang kita arahkan kepada bagaimana target untuk target capaian di abad 21, di sini ada informasi. Informasi bisa didapatkan di mana saja dan kapan saja. maka model pembelajarannya harus diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu ini, bukan menerima informasi, mencari informasi dari berbagai sumber observasi dan bukan diberi tahu. Karena kalau sudah cerama memberi tahu, harus dirubah. Hal yang kedua, komputasi, lebih cepat memanai mesin. pembelajaran diarahkan untuk mampu meruskan masalah. Nanti kita ajari untuk membuat sintesa, sintesis-sintesis, kita ajari para siswa kita untuk dapat membuat suatu pertanyaan dalam hal ini mungkin suatu hipotesis, hipotesis terhadap. Kita berikan suatu pertanyaan, bukan hanya menyelesaikan permasalahan atau menjawab. Kalau siswanya hanya memberikan jawaban kita bertanya, ini masih pasif, tapi pembelajaran kita belum berlangsung dengan baik. Belum sesuai dengan arahan-araan yang terjadi dan sesuai dengan dudukan jadi abad 21. Otomasi, menyangkau segala pekerjaan rutin. Pembelajaran diarahkan berpikir analitis. Siswa kita berikan ruang untuk berani tampil percaya diri, berani mengambil keputusan. Ini bisa kita awali melalui media-media presentasi, kita minta siswa untuk tampil, untuk menganalisa, untuk mencermati maksud kalimat, maksud teks bacaan, atau makna kapa yang berbeda dan seterusnya. Ini kita alahkan siswa kita benar-benar memiliki kemampuan yang kritis. Kemudian komunikasi dari mana saja dan kemana saja. pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Maka perlu dibentuk ruang-ruang wongkok, ruang-ruang diskusi. Satu contoh, dalam pembelajaran tata buka atau ketika pembelajaran tarik berlangsung, maka bagaimana kita bisa benar-benar mengelola satu pembelajaran menjadi bermakna dan berbasis aktivitas siswa yang kita berikan sepunyai pada para siswa kita. Nah kalau kita belum memahami ya kita bisa mencoba pelan-pelan. Kita geser cara berpikir kita, kita geser model-model pembelajaran yang sudah berhasil itu dan kita berorientasi pada masa depan. Tiga kunci yang mungkin penting sekali kita pahami dan kita lakukan di era distribusi pining yang pertama adalah perubahan dapat dilakukan oleh tiga faktor yaitu liberation, innovation, dan destruction. Iteration dimasukkan melakukan hal yang sama tetapi dilakukan dengan maksimal sehingga menghasilkan nasil yang baik. Innovation adalah melakukan perubahan serta menemukan hal baru dan harus mendesubsif diri sendiri dengan perkembangan yang ada pada saat ini sehingga mampu melakukan sebuah perubahan. Ini tidak kunci pokok. Karena apa? di tahun 2021 dan saat ini yang sudah berlangsung kecakapan yang diperlukan ini nampaknya sudah mulai berlangsung. Kita tahu bahwa mungkin dulu menggunakan sistem ujian nasional sekarang kita sudah melakukan yang namanya assessment nasional sesuai dengan arahan dan kebijakan Kementerian Pendidikan Respek Republik Indonesia. Dalam hal ini ada tiga poin penting yang harus dikuasai para siswa. Yaitu ada literasi dasar, kompetensi, dan karakter. Kemampuan menggunakan core skill untuk kehidupan sehari-hari. Ini literasi dasar. Apa saja literasi dasar itu ada literasi membaca, numerasi, literasi IPA, literasi TIK, literasi finansial, literasi budaya, dan bermasyarakat. Nah, khusus untuk sekolah dasar ini sudah dibagi ke dalam tiga level. Level satu ada di kelas satu, dua, level dua ada di kelas tiga, empat, level tiga ada di kelas lima, dan enam. Nah, kompetensinya seperti apa? Nah, tadi ada berpikir-pikir kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kemudian kita arahkan menjadi siswa yang benar-benar berkarakter. Karakternya seperti apa? Karakternya juga Pancasila. Manusia Pancasila itu dalam hal ini juga diarahkan pada mampu menyelami nilai-nilai atau sila-sila Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. dan mereka dapat menerapkannya baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di rumah, walaupun diri sendiri. Kemudian kita berikan ruang bagaimana para siswa ini memiliki rasa keinginan yang tinggi. Mereka mau atau mampu berinisiatif atau memiliki inisiatif gigi, adaptif, kepemimpinan, kepekaan sosial dan budaya. Kita cermati, kita arahkan jauh dari radikalitas, radikalisme, radikalisme. Tetapi kita arahkan untuk lebih benar-benar menghargai nilai-nilai sosial dan nilai-nilai budaya dari Sabang sampai Merauke sebagai suatu aset kekayaan bangsa Indonesia. Ini harus benar-benar dicermati para guru sehingga para siswa ini benar-benar memiliki kompetensi yang kompleks yaitu literasi dasar dalam hal ini ada literasi teknologi dan literasi informasi termasuk mungkin contohnya tek fiksi dan seterusnya sebagai ruang hiduran kepada anak-anak sehingga kemampuan minat baca ini juga menjadi lebih baik. Kemudian untuk kompetensinya tadi sudah kita arahkan mulai berubah dari yang berbasis padat guru terpusat padat guru kita sekarang terpusat padat siswa yang kita sebut sebagai student center. Terima kasih dan semoga apa yang sudah saya share kepada kawan-kawan tadi sedikit membuka bahwa ruang di subsip ini memberikan pengaruh yang begitu besar dan peran para guru ini harus menjadi sebuah tanggung jawab yang tidak kita lakukan sehingga tujuan pembelajaran tujuan pendidikan dan apa yang kita miliki ini benar-benar bermakna bagi masa depan khususnya anak bangsa. salam inspirasi selamat menikmati